hahaha woi oh hi guys konten hari ini aku ditemenin sama my brother over here say hi jadi aku force untuk menemani aku mengonten hari ini jadi we're gonna try our weird food combos we're so excited to try karena kita belum pernah mencobain food combos weird seperti ini hahaha jadi hari ini aku rencaranya mau cobain kombinasi-kombinasi makanan aneh which is stock viral weird food combos jadi hari ini aku ditemenin sama my brother karena my boyfriend kayaknya dia sengaja kabur karena dia gak mau cobain ini so that's why hari ini aku ditemenin sama koko aku jadi disini kita udah siapin nampan supaya tidak berantakan karena kita akan mencoba beberapa makanan takutnya banyak ramah-remah so first thing first jadi gak pake lama lagi kita langsung mau mulai jadi kita mau coba yang pertama aku udah list sekitar 6 kombinasi makanan aneh oke jadi yang pertama kita mau coba apa dulu nih oke so burger with peanut sauce jadi sekarang udah siapin burgernya ada beef burger sama cheese burger jadi kita mau langsung cobain aja pake peanut sauce kamu mau pake cheese burger atau burger? beef aku yang beef aku yang cheese not sponsored guys tapi aku hari ini pake dari brand Skippy ini by the way viral banget karena ini banyak yang kayak mungkin soon aku bakal bikin kayak konten yang buat pregnancy itu deh tau gak? jadi banyak orang yang ngidam ngidam pas hamil makanannya aneh-aneh ini gak seberapa aneh sih oke guys kita akan langsung mencoba Skippy peanut sauce ini aku olesin aja langsung ya guys di atasnya ini kok di pocah begitu sih oke iya dah nih iya dah kita harus coba aja cheers not bad oke kak enggak ada ya orang makan burger kayak gitu not bad enak 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 oke enggak enggak oke jadi kita akan merating ini by the way aduh cogokan ini by the way burgernya lengkap ya guys apa? ada 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 mayu ada kecap sama ada masterpes sedikit ada pickle bahkan ada pickle gak sih? tergantung burgermu ada pickle ini? ini ada kayaknya not bad loh iya ternyata enak So we're gonna rate this Kalo Koko berapa? 8,5 Tigi banget Saus kacangnya itu Asin ya? Ya agak asin Dan sebenernya dia nutup rasa master sama Oh iya 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 Terus Skippy itu tuh Memang dia lebih cenderung ke asin ga sih Jadi kayak lu main cocok ga sih Soalnya Skippy yang kita pesen tuh Yang creamy Jadi kayaknya mungkin Gak tau ya ada Skippy lain Tapi ini aku ambilnya yang creamy Jadi dia agak cenderung ke asin Manisnya malah kurang gitu loh Lebih ke arah kaya Kacang banget ya Jadi cocok Kalo aku berapa ya? Kamu belum nyoba yang pake cheese? Belum Coba lah Diculup aja langsung Kalo yang beef burger biasa aja sih Cheese lah? Moza nya ketemu kok Jadi kesannya kayak makan sandwich Cheese toast sandwich Pake kacang Jadi oke makan Keju moza nya nyambung sama kacangnya Jadi makanya 8,5 Kalo beef mungkin kurang Lumayan sih Ya cocok sih Jadi aku bakal baca ini 7 8 lah 8 8 per 10 kalo dari aku Wah 8,5 8,5 Oke Ternyata Lanjutnya kita mau cobain Cheetos sama Nutella Tapi karena ga ada Cheetos guys Jadi kita ngutuskan untuk pake Twisco Ini tuh kayaknya brand lokal kita ga sih? Ini jagung bakar keju Mending yang original aja Wow Ini apa? Ini tuh jagung bakar original Kita akan mencoba yang rasa jagung bakar original Pake Nutella Kayaknya ga rasa nih Let's try Ini makan sebelum dicocokin Nutella Coba ini Manggis banget Manggis Enak Oke Kita coba Wuuu, aku sangat senang Sabar Cheers ya Wuuu Ini memang ngeliatnya kayak timtang Kayak timtang Kasih Iwaza Eh ini kurang banyak Bentar lagi Eh, jangan makan duluan Gimana? Gimana? Ini ngeliatnya kayak Apa? Kayak nyam-nyam Nyam-nyam, oh iya kayak nyam-nyam guys Cheers Wuuu Aneh Iya, ga nyambung Iuuu Lepas kali lagi Kudoyan 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 Dia biat Seratus Kudoyan 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 Sekarang Terus Walaupun udah dicoba dua kali Gak enak Eh, fokus gak? Gak 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 Gak, aneh so we're gonna rate this 3 3 i think it's gak worth it 2.5 lah your reason my reason because gak cocok aja sih, karena si jagungnya itu terlalu rasanya itu terlalu kenceng iya gak sih iya, iya, iya kalo menurut aku 2.5, because rasa jagungnya itu terlalu terlalu menyengat, terus dicampur sama nutella, nutella itu ke hazelnut ya nutella kan hazelnut jadi kayak dua-duanya tuh rasanya terlalu kuat that's why kayak mereka bentrok banget sih menurut aku kayak nyengat banget gitu loh, sampe kamu harus mencoba yang cheese atau tidak? let's go ini lebih aneh lagi deh, kalo menurut aku kenapa 3 poin? overall sama, cuma lebih menang di hazelnutnya bukan di kejunya hmm wah oh my god coba dulu what i don't like it at least you try oh my god ini kayaknya aneh banget deh cheers cheers guys, the next one kita mau cobain pizza sama cha-cha zaraaa pizzanya kecil banget very very cute very very small cuman se oh my god sebenernya tuh aku liat yang di tiktok itu dia pakenya tuh M&M's tapi di supermarket yang kita datengin gak ada M&M's akhirnya kita misalnya untuk pake cha-cha cha-cha coklat cha-cha coklat okay jadi kita pesen pizzanya itu yang American what? favorite American favorite mau taruh di atasnya wow ini pizza American's favorite sama pake cha-cha so ini cha-cha nya M&M's milk chocolate milk chocolate okay let's try kok kok bisa? they're falling off that's fine can put this cheers cheers tapi ini gak terlalu bagus sih ini gak terlalu bagus karena cacanya gak terlalu berasa masih menang pizzanya hmm hmm bahkan gak ada aftertaste-nya tapi ini gak terlalu aneh kan? iya kalo yang Twisco tadi sama Nutella it's kalo ini kayak masih tolerable gitu loh karena karena gak melawan hmm kalo menurut aku 6 7 7 7 karena karena pizzanya aja hmm lanjut sekarang kita mau cobain tadaaaah jadi aku pesa aku beli yang mini chocolate oreo sama yang oreo biasa nih so ini yang mini itu yang biasa dan ini kita ada mustard disini by the way guys i'm not a mustard person kok kok? but you eat burger but i don't like mustard but i don't like mustard little bit of mustard tadaaaah aku aku pakein oh iya harusnya dibuka dicelupin eww cheers not bad not bad not bad not bad what do you think? point six for me i think seven out of ten kayak rasa mustardnya tuh kebanting banget gak sih sama oreonya? karena oreomu coklat mau cobain putih? oke let's go emang iya? coklat itu lebih pahit dia lebih nutupin rasa oreonya oke guys gak valid jadi aku akan mencoba lagi setengah aja no no abisin oh my god baunya nyangat 1 full 1 full 1 full abisin rasakan enaknya wow iya tidak menyerah cheers 2 out of 10 eww kok beda banget sih? iya karena coklat oreo itu pahit eh di berapa? 6 2 out of 10 oke untuk yang vanila ya? tapi untuk yang coklat tadi aku ratingnya 7 out of 10 karena menurut aku kalau yang coklat dia gak berhasil gitu loh mastardnya karena mastard itu base-nya pahit terus arah asem sedangkan untuk coklatnya oreo itu lebih ke arah pahit hmm oke kalau gitu untuk yang coklat 7 out of 10 untuk yang vanila langsung 2 out of 10 oke lanjut ini samyang ini real ya? real samyang real real samyang buldak noodle jadi kita mau campur pake skippy and also karena kayaknya skippy gak gak akan yang seiyuh itu makanya kita buat tambahin M&M lagi tapi yang peanuts jadi skippy itu kan ada peanut sauce dipakein lagi caca eh kok M&M sih? caca yang peanut kayak ini aja gini aja kita masukkan ke dalam samyang terus gak sampe disitu kita akan memasukkan caca yang peanut milk coklat so sticky 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 yuuu 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 naik naik jangan lupa toppingnya guys topping 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 not that bad biasa aja biasa aja emm ya udah rating dulu baru aku kasih alesannya sekali lagi coba lagi ya lagi ya lagi ya terus dot terus untuk aku 7.5 ada kan kalau gak pakai kalau gak pakai caca aku kasih 8 karena pakai caca aneh iya kan ya itu dia kayaknya kalau gak pakai caca masih skippy doang menurut aku oke enak skippy pas ketemu pedas dia ngeluarin rasa manis jadi dia nutupin rasa pedas sesam yang jadi oke expert oh iya iya make sense bener-bener jadi cocok aja dipakein makanan-makanan kayak gini ayo ayo kita sweet yang kalah pakai master gak mau oke menutup oke guys we're gonna save the best for the last jadi sekarang kita mau langsung lanjut kita mau lanjut langsung ke yang kelima eh ke enam ya udah ke enam guys please go karena kita juga gak ada Cheetos kita mau langsung coba aja susu fresh milk pake let's try udah buka susu kamu tim sereal dulu atau susu dulu? susu dulu? kok kok? sereal dulu lah kenapa? biar gak terlalu lembek-lembbek eh biar gak terlalu garing banget ih justru anakan kayaknya masih crunchy-crunchy gak sih? hahaha waw waw kayaknya ada itu yang apa? itu yang apa? yang janggung bakar biasa? yang janggung bakar biasa? yang janggung bakar biasa? hahaha yu 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 kita harus foto dulu ini karena kita gak akan makan kayak gini lagi gak bilang ah serius kok mau lagi? enggak kalau dulu kalau mau sereal asin enak sebenernya kalau mau pagi-pagi kalau mau pagi-pagi makan sereal tapi gak manis oke kok sebenernya sebenernya oke enak? jadi so far ini yang paling enak lagi yang paling nyambung iya iya kan? guys sebenernya ini tidak terlalu jadi aku kasih rating 8.5 out of 10 dibandingin yang lain ini paling enak menurut aku 8 menurut aku personally menurut aku ini yang paling cocok karena dia bikin kayak less crunchy tapi rasanya tuh jadi gak terlalu strong gitu loh twist ko-nya guys i think that's it for today's video iya kalau masuk ah jangan lupa like komen dan subscribe channel dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye nah habisin nih ak cheers kok bobaat kok emang bau legan sama suruh ngide ngide nggak 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 link kan